Hai hai hai, kembali lagi di Noki Tron aka Daniel Satrio. Sebelumnya gue nggak di-endorse ataupun di-sponsori sama Spotify, tetapi gue nemuin kedua album ini emang di playlist Fresh Finds Indonesia-nya Spotify. Playlist itu sendiri merangkum lagu-lagu rilisan Indonesia terbaru di Spotify. Lu bisa nemuin kualitas yang beragam, dari yang B aja sampai bagus banget. Dan yang bagus banget ini gue sampai rela untuk nge-review kedua albumnya. Gue sebenernya nyari musik Indonesia nggak cuma di Spotify, tetapi juga di Bandcamp. Di Bandcamp itu emang banyak banget rilisannya dan nggak ter-filter ya. Jadi lu bisa nemuin satu album bagus setelah lu ngulik puluhan album eksperimental noise yang berdurasi 2 jam. Dan itu menurut gue kayak tedious banget. Jadi terima kasih Spotify udah menyediakan playlist Fresh Finds Indonesia ini, karena kerjaan gue jadi kayak lebih ringan, jauh-jauh-jauh lebih ringan begitu. Untuk album pertama gue bakal bahas Pasca Valasi dari 1 per 4. Yang referensi musiknya tuh banyak banget menurut gue. Entah itu dari band-band luar ataupun band dalam. Sebagai pengingat, ini adalah observasi iso-iya. Jadi gue bisa aja salah atau bisa nggak. Sedikit perkenalan, 1 per 4 adalah band asal Jakarta yang digaungi sama Bismo Triastirto Arji, Audi Ardianto, Rigaskara, sama Levi Stanley atau Levi Stanley. Pokoknya namanya keren keempat orang ini. Dan mencari personil di band ini sebenernya agak susah-susah gampang ya. Karena namanya 1 per 4, jadi gue justru nemuin kayak pertanyaan brainly atau rumus-rumus matematika begitu. Tapi ya nama band ini sendiri juga cukup tergambar sih secara musiknya. Jadi di lagu pertama berjudul Teorema adalah lagu dengan tempo 5 per 4. Jadi dia sedikit matematikal gitu ya. Meskipun 5 per 4 adalah seketukan kedua terpopuler setelah 4 per 4. Tapi nggak apa sih. Lagunya tetap keren. Gue juga nemuin banyak optimisme di sini. Oh bukan itu, itu Ephemeral goblok. Ephemeral ada lagu kedua yang gue lebih suka sih daripada Teorema. Teorema gue lupa kayak gimana. Tapi mirip-mirip sama The Addams gitu sih. Ya Ephemeral ya, kembali ke Ephemeral adalah lagu yang awalnya tuh mirip banget sama band favorit gue. Kayak Asian Kang for Generation. Jadi ada salah satu track di fan club yang riff-nya awalnya mirip banget. Suara-warna suaranya ya, bukan kayak nada dan sebagainya. Tapi setelah ada review itu, di Ephemeral berubah jadi lagu Glamrock. Yang kayak upbeat banget chorus-nya, gue seneng. Dan yang dari gue tangkap, lirik-liriknya berisi tentang seseorang harus merelakan perasaan. Yang cuma sebentar berlabuh di hatinya sebelum akhirnya harus berpisah karena alasan tertentu. Lagu ketiga ada montasnya di jam 7 pagi. Track yang cukup introspectif dan gue masih nggak tau sih makna pastinya. Tapi gue ngutip liriknya aja kali ya. Niskala makna tak menentukan hidup matiku. Jadi ya lu dengerin dan ngerasa asik, yaudah sih asik aja gitu lagu yang menurut gue begitu. Dari lirik-liriknya sendiri sih kalau gue bisa tangkap lebih jelas adalah serpihan-serpihan kejadian dari berbagai macam orang yang dikumpulin dalam satu lagu. Gue ngerasa ini sebagai breather gitu loh untuk memberikan, apa ya, ngasih pendengarnya waktu untuk bernafas karena bertempur santai dan sebagainya. Gue suka sih vibe keseluruhannya. Primal di sisa lain adalah track yang berisi tentang era ketidakpastian. Bagaimana kita nggak tau menuju apa ataupun kita mau kemana gitu. Karena udah banyak banget hal-hal yang terpecahkan maupun belum terpecahkan. Pokoknya bingung lah gitu karena ya. Gue sedikit ngerilet sih karena gue emang pengangguran basically jadi kayak bingung mau kemana dan sebagainya. Tapi secara musik ini cukup lemah kayak menurut gue pribadi. Baru di Apa Masih Ada gue ngerasain influensi prog metal yang lekat dan maksud gue prog metal adalah satu band Porcupine Tree. Mulai dari Rhythm Riff yang ketukannya cukup unorthodox sampai bridge-nya yang hajar banget sambil bahas soal gedamaian dan semacamnya. Di sisi lain gue juga ngerasain sedikit suasana Gateng Knock Little Harden-nya The Seatbelts, OST-nya Cowboy Bebop The Movie di transisi dari chorus menuju bridge. Itu mungkin gara-gara chord progression-nya ya atau gimana gitu. Setelah kacau-kacauan di Apa Masih Ada, Fajar bawa suasana indie rock lokal 2000-an. Dan maksud gue indie rock lokal 2000-an adalah band The Addams. Secara lirik berasa dreamy banget, ngebahas tentang awal yang baru dengan metafora matahari terbit. Dan dari devil chorus-nya terasa kayak emang pasrah gitu sih. Kayak ala-alanya The Addams gitu lah menurut gue sih. Gue bingung gimana harus deskripsinya, tapi lagu ini cukup asik menurut gue. Satu hal yang pertama kali gue amati dari Sirkadia adalah chord progression-nya yang mirip video soal modal interchange di Youtube. Ini gue tampilnya nih. Ini kayak gak penting banget sih faktanya, tapi gue... Tapi ya dari struktur lagu, gue selalu ngerasa kalau pasca falasi, cara keseluruhan gak pernah kehabisan ruang untuk dieksplore. Di Sirkadia pun juga kayak gitu. Bagaimana gue terpuaskan dengan direksi yang diambil 1 per 4, entah itu pas menuju bridge ataupun menuju chorus. Meski beberapa hit dan miss, tapi menurut gue aspek yang satu ini perlu diapresiasi untuk band 1 per 4. Speaking of hit and miss, kita beralih ke Alibi Abadi. Ini adalah salah satu single utama buat pasca falasi. Dan gue ngerasa bumbu porcupine 3 disini juga cukup lekat. Melalui petikan sama gesekan gitara di awal. Ini personal banget sih, tapi kayak penyampaian yang grander gitu kurang banget untuk lagu Alibi Abadi. Gue kurang suka. Gue gak bilang lagu ini jelek, cuma bukan buat taste gue aja gitu. Bagaimanapun, Haters is my tune. Diawannya dengan ketukan drum ala-ala radiohead jaman amnesia, menyerupai trip hop gitu. Keseluruhan lagu slow dan mungkin mirip montase di jam 7 pagi karena sama-sama ngasih ruang untuk bernafas. Tetapi energi yang ditumpuk di bridge gue rasa bikin lagu ini spesial dan konklusif banget gitu loh untuk album ini. Gue seneng aja kalau album ini udah berakhir di hiatus. Tapi 1 per 4 masih punya 3 lagu lagi untuk disajikan di pasca falasi. Spektakel dimulai dengan petikan gitar ala-ala Midwest Amor gitu. Pop punk ya, tapi makin ketangan justru kayak nyampur-nyampur. Kayak yang gue bilang, lo gak bisa berharap satu kombinasi yang gampang ditebak untuk 1 per 4. Dari chorus yang kayak ngambil inspirasi dari The Bird Branch-nya lagu Sponbob. Dengan ada yang turun secara kromatik, terus sampe bridge juga yang tampil mendayu. Ya ini lagu yang cukup asik sih. Tapi sampe sini gue gak gitu paham sama lirik-liriknya. Jadi yaudah gue kayak nyerah dan go with the flow, go with the music. Karena menurut gue musik gak selalu tentang lirik. Gue masih suka penataan kata-katanya, bagaimana rimanya selalu bekerja untuk membuat musiknya jadi lebih catchy. Dan itu adalah satu hal yang cukup bisa diapresiasi. Vokal Bismo di Supernova kadang-kadang berasa kayak Arman Maulana. Entah itu disengaja ataupun tidak. Dan Epostikus punya storytellernya yang cukup menarik. Tetapi sampe sini gue ngerasa album ini overstayed is welcome. Meskipun durasinya gak terlalu lama, yakni 49 menit. Tetapi seperti yang gue bilang, album ini udah cukup konklusif di hiatus. Tapi semua kembali lagi sih ke keinginan musisinya. Gue sih yang denger cuma bikin headcanon aja gitu loh. Dan gak perlu dianggap terlalu serius. Untuk penutup, satu perempuan gak bikin gebrakan baru dari warna suara. Mereka masih pake instrumen-instrumen rock pada umumnya. Tapi mereka nyeimbangin dari penulisan lagu yang gue bilang kreatif banget. Dan gak ditemuin sih sama band-band jaman sekarang gitu loh. Band ini punya prospek bagus menurut gue dan gue cuma bisa nungguin untuk karya-karya bagus mereka ke depannya. Begitu. Well Well adalah Faizal Agusdin, Kelana Asil, Putri Ayesha, dan Raja Mardika. Sumpah band-band ini kenapa personilnya namanya keren-keren ya. Mereka adalah band asal Jatin Angkor. Jatin Angkor beda dengan Bandung ya kayaknya. Dan mengasung genre twipop atau indie pop atau indie rock dan sebagainya. Seenggaknya itu yang tampil sih di bagian awal album Bittersweet Kisses. Dari covernya gue dapet vibe kayak Belle and Sebastian. Meski dua lagu mereka justru lagu yang bernuansa upbeat. Kayak Kung Fu Keni ataupun She's a Punk. Kedua lagu ini adalah lagu yang lo harapin dari band twipop. Ginjrengan gitar ala-ala surf rock yang ditemenin sama lirik. Yang disampaikan dengan enerjik oleh Faizal dan Ayesha. Kedua lagu ini kerasa mirip dan gue gak punya opini berat soal mereka. Gue cuma bisa keingetan satu band indie rock juga asal Indonesia. Yakni Girl Gang karena mirip-mirip lagunya. Bagaimanapun gue suka keputusan mereka naruh lagu ini di awal album. Karena nanti yang datang selanjutnya adalah lagu-lagu yang bernuansa makin pelan-pelan hingga akhirnya ngawang banget. Di lagu ketiga kita kedatangan Sleeping. Gue suka gitarnya disini kayak berkarakter banget. Gitar ritmenya tuh punya efek chorus yang gurih dan emang berfungsi sebagai lem gitu loh untuk instrumen-instrumen maupun vokalnya secara keseluruhan. Gue juga suka gitar yang toal-toalnya di verse kedua meskipun kayak gak terlalu perlu tetapi memberikan sedikit karakter untuk Sleeping gitu. Sleeping belum akhir perjalanan karena lo makin dibawa santai dalam lagu Deanna. Gitar ritmenya masih jadi idola tapi salah sih kalau gue gak ngebahas bassnya disini. Bassnya tuh di bagian verse cukup tengil. Gue bilang bukan tengil dalam artinya yang buruk kayak gitu loh lincah. Tetapi gak begitu kedengeran karena emang mixnya gak terlalu berat di bass. Lebih berat di mid-range gitu. Sayang aja sih menurut gue. Album baru benar-benar menuju titik terdalamnya di lagu Asleep. Dengan durasi terlama di antara 8 lagu, Rensemen Asleep hanya mengandalkan vokal dari kedua personil dan sepasang gitar yang menuhin keseluruhan ruang lewat reverbnya. Suasananya mau tonton banget, terutama menuju akhir lagu yang cuma ada lirik I don't wanna fall asleep yang berkumandang. Gue dalam hati kayak bilang ini bisa lebih baik lagi sih, mungkin lo bisa tambahin scene atau instrumen gesek gitu. Sampai akhirnya hal yang gue andai tersebut muncul di lagu selanjutnya, yakni Crush. Dari segi konteks album, track ini adalah twist yang memuaskan karena menurut gue ini adalah turning point dari Asleep yang mengawang gitu. Dari segi standalone, gue suka karena ada synthnya yang terkasen raw dan gue yakin intentional banget. Drum yang berasa dari kejauhan juga bikin lagu ini ngedukung untuk punya suasana yang katarsis gitu. Gue bisa bayangin I Can't Stand sebagai track penutup di sebuah setlist gig. Lagu ini kembali bawa energi dari Kung Fu Keni sama Shisa Punk, dengan lirik yang lebih minimalis, sehingga mungkin kayak buat istirahat aja sih gitu, kayak cool down. Dan untuk Pipe Dream sendiri, gue gak punya opini kuat Shisao Pipe Dream, lagu yang tentang berjuang terlepas dari apapun yang menghadang. There's always running in everything, dan ditunjukin sama outro yang kayak bersorak-sorai gitu. Ya lagu yang cukup satisfying gue rasa, kayak biasa aja sih tapi. Secara keseluruhan, Bittersweet Kisses adalah album yang ringan dan sebenernya cocok untuk menemani musim panas. Tetapi jangan biarkan musim yang sedang penghujan sebenernya ini membuat kalian ragu untuk ngegerin album ini. Lagu favorit ada di sebelah sini, dan tetap. Jaga kesehatan, jaga keamanan, sebatkan video ini ke teman-teman yang membutuhkan, dan sampai jumpa di kesempatan yang mendatang. Da-dah.